Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini, jangan lupa like dan share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia, info hari ini di petik dalam harian metro. Permohonan pengarah sensasi Samsul Yusuf, 39 tahun, untuk melanjutkan perintah injeksi terhadap istri pertamanya Putri Sara Liana, 38 tahun, ditolak Mahkamah Tinggi Sariah di sini pagi tadi. Keputusan itu dibuat Hakim Sariah Abdul Halim Abdullah yang memerintahkan agar kes itu didengar secara kedua-dua pihak. Namun difahamkan Samsul minta dikecualikan untuk hadir pada sebutan pertama kes itu hari ini. Difahamkan Samsul membuat perintah injeksi terhadap Putri Sara pada 25 April lalu bagi menghalang istrinya daripada mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung pergolakan rumah tangga mereka di semua platform media sosial. Abdul Halim mengarahkan Putri Sara selaku defendant kes itu untuk memfailkan jawaban terhadap injeksi ekspetal dan kes akan disambung semula pada 8 Jun depan. Ketika ditemui peguam yang mewakili Putri Sara, Datuk Akbar dan Abdul Kadir berkata perintah injeksi pertama dibuat Samsul terhadap anak guamnya hanya sedalam tempoh 30 hari sahaja. Kes hari ini adalah sebutan pertama di mana pihak mahkamah meluluskan permohonan anak guam saya untuk menjawab perintah injeksi yang dibuat plantatif Samsul. Samsul membuat permohonan secara lisan menerusi peguamnya Azmi Muhammad Rais untuk melanjutkan perintah injeksi berkenaan. Bagaimanapun selepas mendengar proseding interpret dan pihak kami membuat pantahan mahkamah menolak permohonan plantif Samsul terbabit katanya kepada harian metro. Mengulas perintah injeksi itu lagi Datuk ABD berkata Samsul juga perlu membuat permohonan secara rasmi sekiranya ingin melanjutkan perintah injeksi terhadap Putri Sara yang bakal berakhir pada 27 Mei ini. Selepas habis tempoh berkenaan tidak ada halangan untuk anak guam saya mengeluarkan sebarang kenyataan di mana-mana platform seperti media sosial dan sebagainya. Tapi pihak kami tidak menggelakkan anak guam saya untuk membuat sebarang kenyataan kepada pihak-pihak yang sesuka hati katanya. Sementara itu Putri Sara hadir ditemani pengurusnya di Mahkamah Sarya di sini kira-kira jam 9.22 pagi tadi. Bagaimanapun ketika ditanya pihak media di pertarangan mahkamah, Putri Sara memaklumkan tidak tahu manai perseding pada hari ini. Tes pasangan ini akan bersambung pada petang ini bagi persedia jawatan kosa pendamai di Jabatan Agama Islam Wilayah Pertutuan Kuala Lumpur. Terdahulu Putri Sara menfailkan permohonan cerai di Mahkamah Sarya Kuala Lumpur mengikut Sekson 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984-16 Januari lalu. Tes perceraian pasangan ini masih berjalan di Mahkamah Sarya dan gagal diselesaikan. Selapas, Samsul enggan mencarikan Putri Sara pada 18 April lalu. Pergolakan rumah tangga mereka bermula selepas kehadiran pihak ketiga, yaitu era kasar anak kepada pelakon veteran kasar Saisi. Sebelum Samsul mengakui sudah bernikah dengan wanita itu pada awal Januari lalu di Thailand. Untuk Rikot Putri Sara dan Samsul menerikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurnakan Tua Cahaya Mata. Sekian info hal ini dari Harian Metro.